Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa sengarit Gimana kabarnya dan kembali lagi di Ludwiaka Video Alhamdulillah teman-teman di kesempatan pagi hari ini Saya kembali lagi tulan Di Pasar Ewan Gerabak Kabupaten Magelang Di pagi hari ini Hari Sabtu lagi tanggal 28 Agustus 2021 Kita pantau lagi teman-teman kondisi Pasar Ewan ini Dan kita bergeser ke bagian pedetan teman-teman Di bagian sebelah sini ada pegonan ini Tapi bulunya kriwil-kriwil terutama yang sebelah sini Kriwil-kriwil ini Mas Iya Umur berapa ini? Umur 4 bulan 4 bulan? Ini kalau jengan ada berapa ekor ya? 2 ekor 2 ekor ini bersama Bapak Ahmad Jawawi Teman-teman Saya laku tiga di rumah Mas Bapak-bapak 2 ekor ada Mantap ini Kriwil-kriwil Unik ya Ini kriwil-kriwilnya sampai bagian telinga Ini sapinya tebel banget Dari atas kelihatan Saya itu panjang loh Mas Sama Mas Ludi ya Coba Panjang Mantap teman-teman Ditawarkan harga berapa Jawabin Juga besar-besar Ditawarkan harga berapa ini? Kalau saya ini harga tetap standar Mas Ini harganya Rp14.500 Rp14.500.000 Lagi posisi enak Masuknya masih pegon ini Pak Jawawi Atau apa? Ini itu limosin ini Mas Kalau menurut saya ini Limosin? Limosin cuman moncongnya hitam Limosin moncong hitam Teracak juga masih hitam Itu yang limosin juga hitam Oh yang di sebelah sana? Ada itu 800 lebih itu bobotnya Itu bisa satu ton loh Mas Itu belum penuh loh itu Iya Yang di ujung sana Kelihatan ya ada ya Kelihatan ya Ada ya? Kasul buruan Pak Ajimat Biasanya di sebelah sana Ini juga hampir Kalau itu sama ini kan Jenisnya kan Bagusan yang ini Hampir sama ya Pak Tapi itu kualitasnya Tebal ini teman-teman Berarti perkiraan nomor Sekitar 4 bulan Ya sekitar Mac Dixon ini Mas Mac Dixon nih Atau masnya ini Mac Dixon Kemudian ada tanduknya ini teman-teman Kecil Tanduknya Keren Kaki-kaki bisa teman-teman amati Bagian depan Mampu yang belakang Tebal Dari atas kelihatan lumayan tebal Lebar di bagian belakang Di atas ini Di atas juga lebar Jus 14 juta teman-teman Seperti ini Masih bisa nego atau sudah net Pak? Ya nego sedikit gak apa-apa Nego tipis Ganti teman-teman ada berapa ekor pada pagi hari ini? Kalau ini sekarang saya cuma bawa 2 ekor sama yang ini Kemarin itu ada 7 7 ekor pas hari apa itu? Ya kemarin Kemarin kan nih? Waktu saya ke Ambar Ketawan itu kan saya belanja dapat 5 Saya bawa ke Ambar Rawa Ya di Ambar Rawa dapat tambah 4 Di Ambar Rawa laku berapa? Habis Habis? Habis Itu saya mau kirim Terus yang ini masih 2 ekor yang belum laku Dari Muntilan 7 ekor Lagu di sana 2 ekor Kemudian masih ada 5 ekor Tapi yang di rumah 3 ekor Sudah adil Pak Jawawi? Sudah adil atau belum? Itu masih nanti Nyarikan tambahan Mantap kirim kemana Pak Jawawi? Insya Allah ke Barat Ke Barat Keren ini Rencana? Ini sudah 1 minggu saya pergi terus kok Mantap ini laris manis ini Pak Jawawi 4 kali 4 kali? Dalam 1 minggu kirim ke Barat 4 kali? 4 kali Saya tiga kali Yang ke daerah Parti 1 kali Langsung ditandangi Dewi ini? Pas mobilnya tidak pada sempat Yang saya suruh Biasanya kena ngurus kirim berapa? Sampai daerah Barat Ya kalau untuk daerah Bandung kan 2 jutaan setengah 2 juta Ya kalau untuk daerah Pangandaran Pasti kan sekitar ya 2 juta Sampai 5 juta 500 Itu sekali berangkat juga Pak Jawawi Biasanya muat berapa? Oh 8 paling 8 dong? 10 ya Menurut sapinya Kalau yang harga-harga ada 17an Ya misalkan 10 bisa Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kan Misalkan mau 15 ekor bisa Tapi kalau yang udah beratnya 500an Ya paling 6 Sampai 8 6 sampai 8 Kalau terlalu penuh Itu kan resiko Resikonya Daripada nanti Ada sesuatu hal yang gak diinginkan Mending kita yang hati-hati aja Betul Pak Jawawi Dan kalau beli banyak atau kirim banyak Juga ongkos kirimnya lebih ringan Ya Pak Jawawi Iya Tadi misalkan saja kirim ke Bandung 2000 Ya kurang lebih 2000-2500 2000-2500 Kita ambil 2500 saja Dibagi 10 ekor Baru 250 Termasuk ringan Hampir sama dengan Apa lo kalan daerah sini Iya sama Misalkan orang temangkung Beli dari gerabak Juga ongkos kirimnya Di kisaran 200-100 ribu Tapi kan cuma satu mas Cuma satu Ya kalau misalkan ke temangkung Beli lainnya itu Lima Itu gratis Jauh sama deket Terlain Kalau ke temangkung Paling dua Berapa kilo ya Ya Pokoknya Kejalanan kan paling Satu jam setengah Satu jam setengah Iya Itu dibeliin Solar misalkan Berapa ya 100 ribu Sudah cukup banget itu Paling 50 ribu Biarpun ngepress Bisa ya Biasanya untuk kisaran 100-150 Kadang kalau temangkungnya Pojok Barat Atau Pojok Utara Atau Selatan itu Sekitar 200 Kalau dikat Monosobo Apalagi deket itu Perbatasan Di Kendal itu Kendal Apalagi kalau yang Perbatas dengan Purworejo Candi roto ya Candi roto ya Betul Tadi yang ini Ditawarkan harga berapa Yang satunya lagi Yang satunya lagi ini Ini Rp13.500 Rp13.500.000 Tapi Rp14.000.000 Dan Rp13.500.000 Masih bisa nego Tapi tipis saja Teman-teman Dari lapanya Bapak Ahmad Jawawi Tinggal dua ekor Ini misalnya Wah besok Berburu lagi Dan kali nanti ada Teman-teman tertarik Pengen pesan Bisa langsung Kontak Bapak Ahmad Jawawi Nomor HP Pak Jawawi 081 081 286 286 161 161 177 177 Ini dan menurut jenengan Untuk harga Pedetan sekarang ini Lagi Standar Mahal Atau murah Pak Jawawi Itu tergadung pedagangnya Mas Ya kalau Mau Naik terus Nah kita nanti kan Belanjanya jadi mahal Jualnya susah Tapi kalau itu Istilahnya Kita nyari sedapetnya Insya Allah kan Jualnya juga ringan Kalau saya itu Gak maksa Kalau di tempat saya kan Yang di rumah Itu segini-segini mas Oh yang ini Yang mau dikirim Ya pokoknya Sekitar segini Harganya Saya kasih Rp17.500 Rp17.500 Umur Berapa Ya kalau ini kan Udah mendekati Satu tahun Ini 10 bulan Udah ada Ya ada yang bilang 8 bulan ada Tapi kan gak mungkin Segini kok 8 bulan Pastinya 10 bulan Udah lebih mas Kalau ini bagian tanduk Juga sudah lumayan panjang Kelihatan sapinya Sudah cukup Saya kan untuk Usia segini Misalkan 4 bulan Petaninya Merawat 4 bulan Gak mungkin Segede ini mas Betul Jadi ini lebih dari 10 bulan Kalau prediksi saya Tadi laku harga Yang susah Yang susah nyarinya Harus sabar itu Kadang yang pesen Gak percaya Atau gimana Saya gak tau juga Dikirain disini Nyari sapi semudah itu Padahal enggak Ya sapinya banyak Tapi kalau harganya mau Kalau gak mau kan Daripada nanti Saya jualnya gak bisa Mungkin saya belanja Sedapetnya Kita bisa jual Soalnya 1 kali putaran aja Saya kemarin Udah laku semua kok Tapi kalau ada yang pesen Saya sisain di rumah Saya taruh di rumah Saya kumpulin Yang gak masuk Yangnya kalau pesen dari Jenengan Misalkan masih dititipkan Ada tambahan Biaya penitipan Enggak Enggak ada Ya kalau lama sih Lain lagi mas Tapi kalau cuma 1 hari Sampai 1 minggu Gak masalah Masih free ya Saya siap-siap Untuk urus Tapi kalau misalkan Lebih dari 1 minggu Itu kan nanti ya Biaya habis banyak memang Seperti itu dulu Teman-teman Mungkin dari Lapannya Bapak Ahmad Zawawi Terima kasih sudah menonton Semoga tayangan ini Bermanfaat Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Pak Zawawi Semoga berkah Amin